Halo guys, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di youtube jenazasian ya Semoga kita semuanya sehat-sehat saja ya guys Dan menyambut puasa, selamat puasa ya Kalau ada kata-kata saya yang salah Tolong dimaafkan ya Oke guys, hari ini kita kena sarapan lagi Dan kita kena masak yang simple, tapi senang Dan boleh dimakan satu keluarga ya guys ya Nah, saya nak tunjukkan hanya tiga bahan ya guys ya Terutama ada daging ikan yang tidak punya tulang ya guys ya Ikan pilit ya, pilit daging ikan ya Datang dari Bednam ya guys ya Sudah tahu lah, tapi di kertas sana dari Bednam ya guys ya Ini semua daging ya guys ya Dan ada sedikit serbuk roti Simple sangat ya guys ya Dan ada telur ya guys Yang selainnya ada penyedap rasa, serbuk lada dan garam ya guys ya Mula-mula saya kena campurkan garamnya Nanti kita makan kan pakai sos ya guys ya Tidak usah banyak garam ya guys Serbuk lada Kalau kalian nak tambahkan bahan-bahan lain pun boleh ya guys ya Karena saya tiap mau pong-pong masalah guys Nanti kalau dimakan pakai pao pun boleh ikut selera ya Tapi saya nanti kalau goreng ya guys ya Kadang-kadang keluarga saya ambil pao ya guys Pao tawar itu ya Pas itu mereka cap dengan pao tawar Di bulung pas dimakan pakai itu ya guys ya Karena itu saya tak perlu bahan lain-lain lah guys Yang seterusnya kita kena potong ikannya ya Kita potong ikannya Ikut selera lah guys Lalu kita masukkan dalam telur sini ya Ada yang panjang, ada yang penek ya guys ya Kita potong gue lagi lah Masukkan Lepas tuh yang ini Ikut selera ya guys ya Kalau mau potong macam mana pun boleh ya Lihat kucing saya guys Main guys di dalam rumah guys Selepas makan ya guys ya Dan anjing saya putih ada bising ya guys ya Sudah makan ya Nah Oke Tak payah banyak ya guys Karena nanti kita kan Campur dengan pao ya Ini setiap depannya Selanjutnya Kita kena panaskan minyak ya Dan kita kena goreng ya Kita panaskan minyak ya guys ya Sambil tunggu minyaknya Kita kena Balut-balut lah ikannya Pakai ini serbu roti ya Kalau pakai tepung kanji pun boleh ya guys ya Cuman pakai tepung kanji itu Dia tak ada berwarna ya guys ya Dia akan berwarna Oke lah kalau dia kering ya Berwarna kuning ya guys ya Agak kuning-kuningan ya guys Tapi saya itu sering saya buat ya guys ya Kali ini saya nak coba ya Masa dulu lah guys Karena kan serbu roti saya sudah habis ya guys ya Saya kena buat sedikit lah Tapi kan nanti kita kena campur dengan pao tawar Cukup lah Oke agak-agaknya minyaknya sudah panas ya guys Kalau pakai ini kan ada crispy-crispinya sikit Oke kita kena masuk ya guys ya Kita pun panas Ini nanti makannya macam makan nugget ya guys ya Daripada kita sibuk-sibuk beli nugget Kita luar sana mahal-mahal ya guys ya Kita kena buat sendiri lah Sama dengan persis makan nugget ya guys ya Kalau ayam pun sama ya Kita kena buat masa ini ya guys Sempel dan senang guys Hanya bahan dia telur Sama seluruh roti itu saja ya guys ya Nah kita kena tunggu Nanti ini tempat tengah ya Atau balik dah ya guys ya Macam nugget kan guys Jadi tak perlu lah Susah-susah beli nugget ya guys ya Kalau kalian nak campur dengan tepung lagi Atau pakai gandum Pas baru pakai gandum Kita celup-celup dekat gandum Pas itu dekat telur Lalu kita celupkan dekat serbuk roti pun sama ya guys ya Saya pun sering ya buat macam itu ya guys Nah karena kan kita kan mau berbeda-beda ya Setiap hari ya makan ya Kita alasan sama teman-sama teman-sama ya Sekejap lagi kita kena angkat ya guys ya Karena saya goreng pakai api kecil ya guys ya Oke sekejap Ini makan pakai pau ya guys ya Pakai pau tawar ya guys ya Oke kita kena angkat ya guys ya Nah Kita masakan guys Coba itu tadi harus dipotong ya guys ya Nah tengok dia bengkok ya guys Lebih gulung ya Kalau kena potong pendek sedikit kan Dia lurus ya guys ya Tapi ada yang lurus Ada yang bengkok Kita atuskan minyaknya dulu ya Hmm sedapkan guys Ini makan macam ini pun boleh ya guys ya Dan kita kena goreng lagi ya guys Nah kan cuncun ya guys Nasib baik ya guys Cuncun ya Serbuk rotinya ya Nah tinggal yang sedikit Tidak berbalut ya guys Nah cuncun guys Oke Kita kena pe ya Sekejap lagi kita kena angkat ya guys Nah Kita makan apa-apa Ini kan sedikit ya Sekejap lagi ya guys ya Kita masukkan lapinya ya Bukan langka ya guys Tidak cukup tepungnya tadi ya guys ya Guys Yang lebih dari cukupnya Kan biasanya kami memang Kecampur dengan Pautawar Pautawar ya guys ya Sudah startlah midah saya nih guys Kan goreng serbuk rotinya Sudah siap ya guys ya Persis dengan nugget ya guys ya Kalau kalian suka Comment Subscribe Like Share ya guys ya Jangan lupa tombol loncengnya guys Nah saya akan coba satu ya guys ya Yang tidak punya serbuk roti tadi ya guys Ini sauce chili ya guys ya Yang ada bawang-bawang putih yang lengkapnya Ini soalnya gak ya Nyaman ini sauce guys Tak perlu dibungkus pakai pau pun boleh ya guys ya Dicurup macam ini pun oke ya guys Lebih sedap lagi ya guys Ini benar-benar rasa ya guys ya Dagingnya ya Kalau kita beli nugget di pasarkat Tidak ada rasa dagingnya ya Cuma rasa tepungnya ya Kalau kalian suka ya Jangan lupa ya Subscribe ya guys Jumpa lagi Di lain hari Oke bye-bye Sub indo by broth3rmax